Intro Film berlatar belakang pada tahun 1719 di sebuah hutan di mana terdapat satu suku yang tinggal di sana. Suku tersebut berdama Suku Komanche. Lalu cerita ini akan berfokus pada seorang gadis bernama Naro yang sedang mencari bahan makanan. Tidak seperti gadis pada umumnya, Naro lebih suka berburu ketimbang mencari tanaman. Siang itu ia berlatih di dalam sebuah hutan. Lalu ia dan anjingnya mengendap-endap mendekati seekor rusa yang akan mereka buru. Naro mempelajari situasi dan memberi kode pada anjingnya. Namun tiba-tiba, suara gemuruh dari angkasa mengagetkan rusa tersebut. Tiba-tiba, Naro berhenti mengejar karena mendengar anjingnya memanggilnya. Rupanya sang anjing terkena jebakan yang dipasang oleh seseorang. Naro pun mendengar kembali suara gemuruh dari angkasa dan segera melihatnya. Rupanya itu adalah pesawat alien yang baru saja menurunkan alien predator. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana ia sedang berlatih memanah dengan kakaknya yang bernama Tabe. Naro pun menceritakan apa yang terjadi bahwa ia melihat burung besi di angkasa. Namun tentu saja, Tabe tidak mempercayainya. Tabe mengingatkan kepada adiknya bahwa perempuan sebaiknya tidak ikut berburu dan lebih baik mengurus pekerjaan rumah yang lain. Lalu kemudian, Naro pun kembali menuju ke perkampungannya. Sementara itu di tempat lain, alien predator telah menemukan sebuah goa sebagai tempat tinggalnya. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana sang predator mulai berburu. Alien tersebut mulai memangsa makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Contohnya ular ini yang menjadi korban pertamanya. Lalu adegan berpindah pada sore hari di mana Naro kembali ke perkampungannya. Rupanya satu pria menjadi korban serangan harimau. Kemudian para pemuda yang lain mencari ke dalam hutan. Diam-diam, Naro mengikuti para pemuda tersebut. Lalu Tabe menyuruhnya untuk kembali dan tidak mengikuti mereka. Namun tentu saja, Naro bersikeras untuk tetap ikut. Akhirnya mereka menemukan pemuda tersebut yang ternyata adalah komandan mereka berburu. Lalu Naro memberikannya obat untuk mengurangi rasa sakit. Sementara pemuda lainnya membuat Tandu untuk membawanya kembali. Naro diperintahkan Tabe untuk ikut kembali, namun tentu saja Naro menolaknya. Kini mereka bertiga akan mencari hari-hari mau tersebut. Mereka mengatur strategi dan Tabe bersembunyi untuk menyerang dari kejauhan. Sementara Naro dan satu pemuda lainnya akan menunggu di atas pohon. Namun tiba-tiba Akhirnya Naro berhasil selamat dan dibawa kembali ke desanya. Ibunya menjelaskan bahwa Naro pingsan dan Tabe lah yang membawanya. Lalu tak berapa lama, Tabe pun pulang dan membawa kepala harimau tersebut. Ia pun kini diangkat menjadi komandan pemburu yang baru. Lalu adegan berpindah pada pagi harinya di mana Naro berniat mencari keberadaan kapal alien yang ia lihat. Diam-diam ia memisahkan diri dari rombongan para wanita yang pagi itu akan pergi mencari bahan makanan. Lalu di dalam hutan, ia menemukan darah alien di sebuah ranting pohon. Kemudian ia juga melihat jejak kaki alien predator tersebut. Ia pun mengukurnya dengan sebatang ranting dan melanjutkan latihan untuk mengasah keterampilan berburu. Sementara di lokasi lain, alien predator sedang memperhatikan seekor serigala yang akan berburu seekor kelinci. Rupanya alien predator hanya menyerang makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berburu. Lalu adegan berpindah pada sore hari di mana Naro memutuskan untuk beristirahat pada malam itu dan melanjutkan pencariannya esok hari. Kemudian adegan berpindah lagi pada keesokan paginya dan Naro melanjutkan pencariannya. Sementara itu, alien predator juga akan melanjutkan kegiatannya yaitu berburu. Di tengah pencariannya, Naro menemukan banyak makhluk hidup yang telah dibantai oleh alien tersebut. Ia pun menuju ke arah sungai untuk mencari air. Naro dan anjingnya bersembunyi ketika melihat ada seekor beruang sedang memakan mangsanya. Lalu tiba-tiba alien predator datang dan beruang tersebut bisa merasakan kehadirannya. Naro yang waspada pun langsung mengeluarkan anak panahnya. Tiba-tiba tali panah Naro terlepas dan beruang itu melihatnya. Naro bersembunyi di balik tumpukan kayu dan tiba-tiba alien muncul dan menyerang beruang tersebut. selamat menikmati. selamat menikmati. Naro berhasil meloloskan diri dengan berenang dan terbawa aliran sungai. Lalu tiba-tiba beberapa pemuda dari kampungnya muncul dan mengatakan bahwa Naro harus ikut dengan mereka. Mereka diperintahkan Tabe untuk mencari Naro karena sudah tidak kembali ke rumah sejak kemarin. Tiba-tiba alien predator muncul dan mengikuti mereka. Mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba Naro merasakan kehadiran alien tersebut. Ia pun memperingati para pemuda namun tentu saja mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Naro. Salah satu pemuda mencoba memeriksa lalu kemudian inilah yang terjadi. mencoba memeriksa Terima kasih telah menonton Naru berhasil lolos dari alien tersebut Namun malah tertangkap oleh kelompok pemburu Yang ternyata juga sedang mengejar alien itu Salah satu dari mereka bertanya pada Naru Namun, Naru juga tidak mengetahui asal usul alien tersebut Rupanya, Tabe sudah terlebih dahulu tertangkap Dan kini mereka dijadikan umpan untuk memancing alien tersebut Mereka diikat di sepatang pohon Dan dari kejauhan para pemburu itu mengawasi Namun tanpa mereka sadari Justru alien predator lebih leluasa menghabisi mereka Alien predator itu pun berjalan mendekat Naru dan Tabe hanya bisa pasrah Karena mereka terikat di sepatang pohon Alien tersebut tidak sadar Bahwa dirinya sedang diincar oleh para pemburu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Naru dan Tabe berhasil meloloskan diri Lalu Naru akan kembali mencari anjingnya Sementara Tabe mengatakan akan mencari seekor kuda Untuk kembali ke desanya Salah satu pemburu yang terluka Meminta bantuan kepada Naru Untuk mengobati lukanya Sebagai gantinya Ia akan memberikan pistolnya Dan akan mengajari Naru cara menggunakannya Akhirnya Naru pun setuju Dan mulai mengobati pria tersebut Lalu tiba-tiba Terdengar suara alien predator tersebut Mendekati mereka Naru pun segera bersembunyi Di balik sebuah pohon Tiba-tiba Tabe menyerang dan helm milik alien tersebut terlempar Dari situ Naru mengetahuinya Bahwa sistem persenjataan dan pertahanan alien tersebut Terletak pada helmnya Tabe pun berkorban untuk Naru agar ia bisa melarikan diri Ia pun harus tewas pada hari itu Lalu beberapa jam kemudian Adegan berpindah di sebuah sungai Di mana Naru sedang membersihkan dirinya Ketika Naru sedang beristirahat pada malam itu Tiba-tiba datang salah satu pemburu lain Yang sedang terluka Naru pun merencanakan sesuatu Dan akan menjadikannya umpan Untuk menjebak alien predator Pemburu itu pun tersadar Dan sudah diikat oleh Naru di sebuah pohon Naru pun menyediakan sebuah senapan Untuk pemburu tersebut Namun tentu saja Naru tidak mengisinya dengan peluru Ia mengatakan pada pemburu itu Bahwa alien predator yang akan datang membunuhnya Adegan berpindah beberapa jam kemudian Di mana Naru telah membuat jebakan untuk alien predator tersebut Sementara itu Alien tersebut mencari Naru dengan mengikuti jejaknya Namun tanpa ia sadari Justru Naru telah menunggunya Dengan susah payah Naru akhirnya berhasil menyeret alien tersebut Ke jebakan yang telah ia buat Ia pun menunggu momen Di mana alien tersebut akan menembaknya Ia tidak berusaha mengindari tembakan tersebut Adegan berpindah pada keesokan harinya Dan Naru berhasil pulang Ia kini diangkat menjadi komandan menggantikan kakaknya Dan film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya